Eh kadron, kadron, kadron itu singkatan dari kadal gurun, kita disebut kadal gurun, ulama-ulama kita dipanggil ustadz kadron, kita gak pernah memanggil pendeta mereka sebagai Eh pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik ontar kau, jangan kau naik kapal terbang itu buatan kapir, jangan naik kapal kereta api buatan kapir, jangan naik mobil itu buatan kapir, jangan naik motor itu buatan kapir, pulanglah kau ke Mekah, naik ontar, minum pipis ontar, kadal gurun, kadron Banyak kader kelenda yang menyerangnya dengan isu sara, itu siapa yang menyerang Ahok dengan isu sara, kita mau nanya namanya siapa, jabatannya apa, kapan, dimana, apa yang disampaikan Kelasnya kelas blodok, di berbagai kasus dia membebani bapak, udahlah kalau utang budi kasih dota besar, atau angkat jadi preskomnya podomoro lah Dia lebih kasar bilang saya Kok gak ada, itu badan kehormatan memproses Terus si pres itu apa gak rasis, bilang saya pedagang gelodok Saya bukan pedagang gelodok bos Saya gak pernah dagang dari dulu, saya orang tambang, dari bapak kakek saya orang tambang gak pernah dagang di gelodok, apa gak rasis, emang hubungan gelodok apa sama saya Gitu loh, hubungannya apa, makanya rasis, partai nasionalis, tapi kelakunya rasis, tapi parah dia Nakut-nakutin, hati-hati loh, kasian loh, turunan Cina miskin, nanti dibantai gara-gara Ahok Itu kurang ajar gitu loh, itu rasis Pakai nasihat begini, ini bahaya Ini negara bahaya, karena kalau jual-jual agama kan pengecut Itu pengecut, dan sebetulnya itu menghina Tuhan Kalau kamu memanfaatkan firman Tuhan, rasis, kamu menghina Tuhan Karena Tuhan aja gak rasis Anda Islam dong, saya Kristen dapat udara yang sama Kalau Tuhan anggap Kristen kafir, bunuh gue sekarang Habib Rezek itu sangat ingin kembali ke Indonesia Beliau sangat ingin pulang Jadi Habib Rezek itu bukan karena dia lari dalam hukum Cet mesum, takut di penjara dan lain-lain Beliau wajib untuk mencegah itu Nah salah satu caranya, ya beliau memilih untuk hijrah sementara Menjaga Indonesia daripada arogansi Ahok Dan Habib Rezek berhasil untuk mengalahkan Ahok Ada Muldoko, Muldoko melecehkan betul Dia bilang kalau Habib Rezek gak punya uang, saya ongkosin Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rezek? Bukan Anda doang yang punya uang Uang Anda gak laku untuk Habib Rezek Hati-hati, hati-hati Ini neo-neo VKI udah mulai nunjukin batang hidungnya, betul? Nah kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan Imam besar Habib Rezek Syihab diperlakukan sedemikian rupa Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau Demi Allah kita gak terima, saudara Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi Ini urusan darah daging Rasulullah Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa Karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara Ya sama kayak pirkada lah Gak ada ahok kan gak ada yang ribut kok jadi gubernur gitu Tiba-tiba kamu datang dibikin saya ribut gitu kan? Apa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar ngomong apa bukan Masalah transparansi saja kamu gak suka Ngomong apa adanya kamu gak suka Kadrun-kadrun mau demo Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh Kan tadi mereka udah bangun satu budaya yang datang ribut ini Dia ngepengacau Kan kita kan harmoni nih Tamina udah aman-aman nyaman-nyaman kok Masuk komun di brensek satu ini Ahok mengganggu keharmonis Ahok itu sama saja Membuat kekacauan, kekisruan Kau gak ada ahok kan gak ada yang ribut Jadi good corporate governance itu bukan cuma ngomong Bukan cuma ngomong meneriakan aklak-aklak gitu loh Ini kita mau lakukan aklak Kenyataan ini kan gak benar gitu Mas, Ahok lagi dibuli mas Hah, siapa yang bully? Ya itu gesa, umat nomor togel Oh, maklumlah mereka sirik Nasib Ahok noncer jadi bos Pertamina Lah, nasib tunjuan mereka Apes, burun, kena kasus pecat esek-esek Ini bukan orang yang tidak dikenal Tapi, ini pasti orang suruhan Teman-teman bisa lihat jelas Masa orang gila bisa main gitar Kemudian, bisa main komputer Saya sependapat dengan Syekh Ali Jabir dan teman-teman lain Ini pasti suruhan Tidak mungkin Ya, apalagi saat ini Kita mengkhawatirkan Hadirnya antek-antek PKI di tengah-tengah kita Ulama adalah pewaris Nabi Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT Dari kekafiran Dari kegelapan hidup Allah berikan hidayah Islam Dan sejak saya masuk Islam Sampai hari ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam Terlalu banyak munafik di negara ini Tidak mungkin Cucungguk ini melakukan tindakan Kalau tidak ada yang suruh Mungkin sasarannya di bagian leher atau dada Saking Padahal orangnya kurus Masih muda Mungkin antara 2, 3, 2, 4 tahun Mohon maaf bukan orang biasa Orang terlatih Sangat kuat Padahal dia kurus Kalau saya tahan dia bagi tangan Dia sudah mungkin bisa bergerak Tapi fisik yang begitu kecil Kurus Bisa memiliki kekuatan Sedikit gangguan jiwa Saya tidak percaya Karena saya merasa apa yang terjadi ini Mohon maaf Bukan masalah gangguan jiwa Tapi betul-betul anak itu terlatih Kami atau pihak aparat terus akan menyelidiki Bagaimana latar belakang Dan apa jaringan yang ada di belakangnya Cara masuk mereka gampang Kalau saya lihat polanya Pertama dikirimkan seorang anak yang good looking Penguasan bahasa Arabnya bagus Terus habis Mulai masuk Ikut-ikut Jadi imam Lama-lama orang situ bersimpati Diangkat jadi ikut mengurus masjid Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya Mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan Sehingga memang kami Dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Puan 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 juga Untuk mewaspadai sekali Bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah Pengurusnya harus pegawai Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus Apa good looking itu? Anak-anak muda Penampilannya keren-keren Kiki Roshit dan gini modelnya Itu katanya pintu masuknya radikalisme Good Good looking Umat udah pegel Pengen Kalau bisa meledak Umat udah meledak Harga sama anak Betul? Kalau jangan agak pecus Kacau Umat udah mau meledak Jangan ada yang merasa paling benar sendiri Dan yang lain dipersalahkan Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri Jamah di Masjid Di masjid itu Orang datang ke masjid Orang suci Masjidnya juga suci Kemudian Rumahnya juga nambah Allah Masa sih Corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin Ya Tidak terterjang oleh Corona Dekatilah Allah Corona itu adalah Makhluk Allah Kita juga Makhluk Allah Corona datang Musibah-musibah datang Tidak ada lain dan tidak ada bukan Sudara Pasti Kesalahan ini ada kaitannya Apa kaitannya? Karena Habib Rezik tidak boleh kembali ke tanah air Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan Corona ke Indonesia sudah Dan hasilnya Saya positif COVID Dan hasilnya Saya positif COVID Dan hasilnya Saya positif COVID Aja Sila Soekarno Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa? Tengoknya Seluruh wilayah Indonesia Tengoknya Tengoknya Padahal dia minum Minoritas Dia mulai Tau pertama kapit Dua koprok Kitab Bible Kristen itu Bohong Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi Bible Kristen itu palsu Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Haleluya Kemudian Na'udzubillah mendalik Anda pilih orang kapir Berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kapir Gus Nur itu muta mata juga muta hati Darang saya belum pernah nengok Cina kerasukan sedat Pernahkah Ahok itu kerasukan sedat? Tidak 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 Karena sesama sedat Ditarang saling menggoda Saya tidak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran Dan pri kemanusiaan Dan gua gak pernah mundur Dan gua gak pernah takut juga sama lu Siapapun yang rasis Gua akan hadapin Karena yang rasis itu Dia berperi kemanusiaan Karena saya ditanya dulu kan Kamu nyesel gak Statement kamu di pulau seribu Sehingga masih masuk penjara Tidak pernah nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Kalau itu ada ormas yang seperti itu Ya kita kebuk Kebuk kita tendang Sudah jelas itu Dan kita tanyakan lagi Hai teman-teman Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini Lakukan trading di eToro Ini bukti transaksi saya Saya untung 4.500 dolar US Itu sekitar 68 juta rupiah Semua keuntungan bisa saya dapatkan Dengan fasilitas copy trading di eToro Kalau saya bisa Kalian juga bisa guys Oke itu yang mau saya tunjukkan Like video ini sekarang juga Dan gunakan link di kolom deskripsi Maka kalian berhak dapat bonus kalian Promo ini ada masa waktunya Jadi jangan ketinggalan Bukan cuma itu saja Transaksi tidak dikenakan fee Baik itu investasi saham Trading forex Komoditas Bitcoin Dan lainnya Kalian bisa melakukan transaksi Berapa kali pun Atau unlimited trading Dan tidak ada fee sama sekali Jika transaksi di tempat lain Sudah berapa fee nya Setelah nonton video ini Ayo bergabung dengan eToro hari ini Gratis dan tidak ada minimal deposit Pastikan kalian menggunakan link Di kolom deskripsi Untuk mendapatkan welcome bonus Kalian bisa menggunakan bonus 100 ribu dolar Di akun virtual Untuk latihan Bukan cuma itu Kalian akan dapat Kelas trading online gratis Senilai 3 juta rupiah Atau 200 dolar Jika kalian deposit di bulan ini Selamat menonton guys Enjoy Hai semua dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Dan saya baca komen kalian satu per satu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Kita melobi khususnya pihak-pihak terkait Kita minta supaya pemerintah Indonesia Memulangkan Habib Rezik Anggota DPR Sebagai perwakilan rakyat Mengurusi rakyat Indonesia Ada rakyat Indonesia yang dicekal di Saudi Arabia Gak boleh keluar Gak boleh pulang ke negerinya Ini ada apa Nah sedangkan yang kita tahu Pemerintah Saudi gak pernah punya kepentingan dengan Habib Rezik Cabut cekalnya Minta untuk cabut kembali cekalnya Supaya bisa pulang Kalau Habib Rezik saja masih bisa dikerjai seperti itu Bagaimana orang Indonesia yang lain yang di luar negeri Ya itu termasuk pembiaran Itu pelanggaran hak asasi manusia Jadi Habib Rezik itu Dia dicekal Bukan karena dia lari dalam hukum Bukan karena dia juga lari dalam urusan takut di penjara dan lain-lain Tidak ada sama sekali Nah tapi yang beliau lihat disini adalah Bahwa perlakuan semena-mena Kemudian kriminalisasi Sampai Habib Rezik itu Dihujani berbagai macam tuduhan-tuduhan Sampai 16 kasus Diciptakan kasus sampai 16 Itu kasus-kasusnya aneh-aneh Ya pokoknya dicari-cari Bahkan dibuatkan aneka macam kasus Nah yang seperti ini tentunya Ini kriminalisasi Nah Habib Rezik tidak takut Bukan orang yang mau apa namanya Dan beliau disini gak Gak ini kok Beliau ada terus disini Begitu selesai pilkada selesai Alhamdulillah Ahoknya kalah Nah barulah Habib Rezik ini semakin diburu Tapi juga wajib mencegah Daripada kriminalisasi Kezoliman terhadap dirinya Beliau gak salah Tapi dicari-cari kesalahan-kesalah Chat mesum dan lain-lain Semuanya adalah dalam rangka kriminalisasi Nah beliau kalau misalnya Melepaskan diri dalam kriminalisasi seperti itu Ya berarti gak fair Nah beliau juga harus mencegah kezoliman Baik itu kezoliman kepada dirinya Ataupun juga kezoliman kepada orang lain Beliau wajib untuk mencegah itu Nah salah satu caranya Untuk melanjutkan perjuangan Ya beliau memilih untuk hijrah sementara Nah tapi muncul kejadian berikutnya Begitu Habib Rezik mau pulang Kok dicekal Nah ini yang jadi permasalahan disini Jadi kasus Habib Rezik ini Bukan kasus hukum sama sekali Ini adalah kasus politik Karena Habib Rezik Mampu bangkitkan semangat Rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan Khususnya dalam rangka menjaga Indonesia Daripada arogansi ahok Dan juga pelecehan terhadap agama Dan juga kepada bangsa Indonesia Dan Habib Rezik berhasil Untuk mengalahkan ahok Ahok yang mana ahok itu Ya kita sama paham Dan sama mengerti Bahwa agenda-agenda kepentingan Kepentingan Cina Yang dijalankan oleh ahok ini Nah Habib Rezik mampu untuk menggagalkan itu 212 itu kurang lebih jutaan orang yang hadir itu Kurang lebih 7 juta orang Tapi ternyata Reuni 212 itu Dihadiri 2 kali lipatnya Itu tandanya Habib Rezik semakin kuat pengaruhnya di dalam negeri Walaupun dia tidak ada disini Itu semakin dicintai dan semakin didengar dan semakin ditaatin Ada Muldoko Juga Puan Maharani Muldoko melecehkan betul Dia bilang kalau Habib Rezik gak punya uang Saya ongkosin Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rezik? Bukan Anda doang yang punya uang Uang Anda gak laku untuk Habib Rezik Cuman Anda ini harus tahu gitu Dan gak pantes lah Gak pantes Gak pantes Tidak profesional Begitu juga ada Puan Maharani Menyatakan pergi sendiri pulang sendiri Ini apa ini? Nah jadi Habib Rezik itu tidak bisa keluar dari Saudi Yang pasti partai saya partai PDI Perjuangan Itu aja Hanya saya menyadari Ladangnya belum siap Jadi isinya Ladang demokrasi kita itu kalau kita mau nanam Tugas kita pemerintah di Indonesia itu harusnya menyediakan Tanah yang gembur supaya Si bibit-bibit bagus ini bisa ditanam tau gak? Nah ini harus kita perjuangkan bersama nih Sekarang tiba-tiba Setelah kita ngalamin pirkada Pir press Tiba-tiba ladangnya itu gak bisa membuat semua orang gitu loh Sekalipun ada bibit bagus Kalau lu udah model-model gua yang Apa ada yang bilang double minoritas Tadi memang triple minoritas Ini maksud triple lu gitu tuh Udah Cina, Kristen, gak mau korupsi lagi kan? Gak mau kerja sama Nah saya kira di Aspora kan udah terbiasa kerja dengan profesional gitu kan? Jadi good corporate governance tuh bukan cuma ngomong Bukan cuma ngomong meneriakan aklak-aklak gitu loh Ini kita mau lakukan aklak Kenyataannya kan gak bener gitu Pesan saya ya jangan patah semangat gitu Kita harus percaya masa depan kita nih sungguh ada Asal kita gak patah semangat Jadi banyak orang tuh kita bukan robot Sebagai manusia bukan robot Nah waktu saya kecil Bapak saya bilang sama saya kan Kalau kita mau bantu orang miskin Tidak mungkin sebagai orang kaya Kita harus menguasai itu anggaran pemerintah Karena selama itu anggaran tuh dipakai dengan sangat tidak efektif Tidak efisien penuh penyimpangan Kalau kita bisa menguasai itu Kalau kamu punya 1 miliar pribadi Bantu orang 500 ribu Hanya 2 ribu orang Kalau kamu menguasai anggaran pemerintah Kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan 500 ribu Ini kan kira-kira dikasih lihat visi kan Tapi pengalaman tuh historical Itu akhirnya kita memutuskan Moment by moment with choice tuh maksud saya begini Kita kan punya Manusia kan punya kebebasan memilih Persoalannya tuh kamu mau taat gak kepada panggilan kamu itu Jadi saya loncat Sebab waktu saya masuk ke politik Saya kan takut Masuk politik kalau ikut partai yang lama gak jadi apa-apa Ikut partai yang baru Terus kalau gagal Mati dong saya digencet Anda mau melangkah untuk orang banyak atau untuk kita Jadi kita putuskan untuk orang banyak ya kita maju Nah itu saya bilang kita memilih Artinya kita masuk ke dalam track track yang ditentukan Nah sama ketika misalnya masuk ke gubernur DKI dulu Semua orang mengatakan gak mungkin kamu jadi gubernur DKI lu gila apa gitu Kenapa gak pulang ke bubble Saya bilang saya pulang ke bubble ngapain Saya mendapatkan ini saya katakan ini panggilan gitu kan Kalau mau jadi showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi di Indonesia Ya harus di ibu kota Ini pertanyaan sederhana lagi Masuk akal gak ini ke ibu kota gitu loh Kenapa kamu gak jadi dulu di bubble gitu kan Nah ini baik lagi soal keyakinan Saya gak tau ini eternal chosen atau historical chosen Bagi kita bukan koinsiden Ini adalah sebuah submit dengan panggilan kita gitu Kita trust and obey ya Ini sesuatu yang berbeda sih Nah itu perjalanan karir saya gitu Dan saya dalam memutuskan sesuatu Saya gak peduli orang meledikin saya Mau ketawain saya Mau cacimaki saya Saya gak ada urusan Kita merasa rugi Kalau kita pilih yang itu Dan saya merasa takut Nah kalau saya udah dapet tiga itu saya lolos Berarti bener saya jalanin aja udah Kalau dia bilang berhasil atau enggak Ya bagi orang lain mungkin saya gila Ya anggap kamu gila aja Gak tau diri gitu loh Memutuskan sesuatu yang Kalau kita mau baca tulisan berapa filsuf saya lupa namanya Kalau kamu mau jadi orang yang great yang besar Yang hebat Kamu mesti siap disalam mengerti orang lain Kira-kira gitu loh Kalau kamu bisa dimengerti orang lain Maka kamu gak akan jadi sesuatu yang Yang beda gitu loh Baik ada beberapa catatan penting Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini Sebagai penyambung lidah dari guru kita Syekh Ali Jabil Menyayangkan ada statement yang berkembang Bahwa pelakan adalah orang yang tidak waras atau orang gila Mana mungkin saya orang yang awam saja bisa melihat Mana mungkin orang yang gila bisa memahami target secara tepat Kemudian dia sempat membaca situasi keadaan Kalau seandainya dia tidak waras atau katakanlah orang gila Pasti dia akan memilih target yang ada di depan matanya Itu watak orang gila Kenapa dia harus jauh-jauh mengejar Syekh Ali Jabil yang sedang berada di panggung Yang sedang bertausia Langkah ini Tindakan ini Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang waras otaknya Yang pintar strateginya Dan ini pasti seperti yang tadi Syekh bilang Ini pasti orang-orang terlatih Maka saya menyimpulkan Ini bukan orang yang tidak dikenal Tapi Ini pasti orang suruhan Maaf saya baru dapat gambar Teman-teman bisa lihat jelas Masa orang gila bisa main gitar Kemudian bisa main komputer Bisa bawa motor Bisa selfie-selfie Ada apa dengan negeri ini Saya sependapat dengan Syekh Ali Jabil dan teman-teman lain Ini pasti suruhan Tidak mungkin Ya apalagi saat ini Kita mengkhawatirkan Hadirnya antek-antek PKI di tengah-tengah kita PKI paling tidak suka dengan ulama PKI tidak suka dengan agama PKI tidak suka dengan majlis talim PKI tidak suka dengan pesantren PKI tidak suka dengan guru-guru ngaji Para jamaah Jangan sampai ini terulang untuk kedua kalinya Siapapun penceramanya Yang istiqamah di jalan Allah Hadir di tempatmu Mengisi di masjidmu Di pengajianmu Tugas kita harus menjaga Ulama kita Kalau kita tidak bisa menjadi ulama Paling tidak kita Menyiapkan tenaga Pemikiran Untuk menjaga ulama kita Karena kalau presiden Hal ini meninggal Besok kerebutan orang jadi presiden Penggantinya Tapi kalau ulama ini hari wafat Sepuluh tahun Dua puluh tahun Apalagi seperti Syekh Ali Jabil yang kita ceritanya begitu dahsyat Tentu sepuluh tahun Dua puluh tahun lagi Ada orang-orang ulama seperti beliau Dan yang lainnya Maka tugas kita sekali lagi Saya mengajak teman-teman Jaga Lindungi Ulama-ulama kita Saat itu Baru mulai acara Dan sebenarnya acara ini Belum saya mulai bercerama Maksudnya belum masuk kami Tari inti Baru saya masih Interaksi dengan jamaah Ketika saya melihat tulisan di Spandok Di acara ada Wisuda Tak Hafiz Saya minta Siapa wisuda Wisuda dan wisudawan Mohon ada salah satu anak Bisa naik ke panggung Dan saya ingin test bacaannya Naiklah seorang anak merempuan Usia 9 tahun Hapal 3 Jus Dan saya pimpin dia untuk membaca suratul Fatiha Tapi saya memberbaiki bacaan Dan kebetulan posisi anak itu Di samping kiri saya Bukan di sebelah kanan saya Begitu dia selesai Dan saya pimpin bacaan yang benar Seperti apa Saya minta dan tawarkan Anda mau hadiah apa Kemudian dia masih Kayak minum gitu Udah tanya aja Bunda Minta hadiah apa sama saya Mau sepeda Mau mainan Mau HP Sampai Sampai dia mundar mati Antara saya sama ibunya Terakhir Dia berkeinginan Mendapatkan hadiah umrah Belum sampai terucap Apa yang saya ingin Sampaikan kepada dia Sebagai hadiah Dia saya minta Boleh gak Bunda pinjam HP ini Saya mau foto sama anaknya Buat kenang-kenangan Ternyata HP bunda ini Agak sedikit full Tanda-tanda jadi Tidak bisa dipakai untuk foto lagi Kalian saya interaksi dengan jamaah Boleh gak jamaah sekalian Pinjamkan HP sebentar buat foto Saya lagi fokus Kesebelah kiri Dan di hadapan saya Karena Rata-rata jamaah ada di depan saya Dan kiri saya Di kanan Tidak terlalu banyak Karena dia di samping Bintu keluar masuk Jadi tidak terlalu ramai Karena busis di panggung Di halaman masjid Dekat pintu keluar Dan Kalian saya fokus ke kiri Ke kanan Tapi Di saat yang sama Belum ada respon dari jamaah Baru Sebentar Muarah ke kanan Lihat jamaah yang tersisa Barangkali ada yang Membawakan HP Untuk saya pinjam Tiba-tiba ada Seorang naik panggung dengan cepat Pikiran saya Muantar HP Tiba-tiba Pas saya masih di posisi duduk Santai-santai aja Jangan cukup kuat Kemudian Saya berusaha membangun Tapi sudah terlanjut Mungkin sesalannya Di bagian leher atau dada Tapi karena saya ada sedikit bergerak Bukan karena saya punya kelebihan Atau hebat Di bagian tangan saya Kemudian Begitu saya berdiri Saking Padahal orangnya kurus Masih muda 2,3,2,4 tahun Tapi Mustisi Memegang Mohon maaf Bukan orang biasa Orang terlatih Artinya Cara Susukan itu Sangat kuat Padahal dia kurus Kalau saya tahan dia Bagi tangan Dia udah mungkin bisa bergerak Tapi Fisik yang begitu Kecil Kurus Bisa memiliki kekuatan Sambil Ambil 7 dan 8 cm Ketika saya bangun Masih posisi dia menahan Tapi ketika saya bergerak cepat Batah Sambil Yang sudah batah Masih tersimpan di dalam Baru ketika saya berdiri Saat itu saya belum merasa Ada Fisik itu Pas saya melihat ke kanan saya Saya keluarkan Bagi tangan kiri Ya Kemudian saya lepas Kemudian Cukup berencar di baju Dan di tengah Saya tidak Pernah Memperhatikan Setiap titik Pasti Ada Abarat keamanan Polisi Maupun Sekuriti Maupun Panitia Di luar masjid Maupun di dalam masjid Bahkan Setiap titik kami Tau siap Ada Apa namanya Kepala Polisi setempat Apa itu Polres Atau Kapul Sek Yang hadir di dalam masjid Untuk ikuti acara tausia itu Ya Kecuali titik kejadian ini Sama sekali Tidak ada abarat keamanan Di dalam Maupun di luar Sama sekali tidak ada Alhamdulillah Saya tidak punya orang Memusuhi saya Selama 12 tahun Saya berja'wah di Indonesia Alhamdulillah Selalu menjaga Perasaan hati orang Yang Muslim Non Muslim Selalu saya Menjaga kedamaian Justru saya memimpin umat Untuk menjaga kedamaian Kebersatuan Saya mencintai Saya menhormati Dan silahkan beriksa Semua cerama saya Tidak ada Kerasan Tidak ada unsur Saya menyalahkan Saya menjatuhkan Termasuk berbeda pendapat pun Saya tutuh apa Batu dan menghormati Berbedaan Di antara kita Makasih banyak Buat kalian yang gak Skip dan nonton video ini Sampai habis Saya secara personal Sangat menghargai Waktu kalian Makasih banyak Buat kalian yang sudah Tekan tombol subscribe Dan makasih banyak Buat kalian yang sudah Tekan tombol loncengnya Jangan lupa bagikan Informasi ini Ke teman atau family anda Mungkin teman atau family anda Membutuhkan investasi ini Oke guys Sekian dulu dari saya Jangan lupa follow Instagram saya Di At Johannes Leong Official Untuk Kata-kata motivasi Setiap harinya Bagi kalian yang Termotivasi nonton video ini Ayo like video ini Dan subscribe di channel ini Dan buat kalian yang sudah Subscribe di channel ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan Notifikasi Setiap kali saya upload video Saya menggunakan Itoro Untuk melakukan investasi Itoro merupakan broker Multiaset Dimana anda dapat Berinvestasi Pada pasar keuangan global Seperti di saham Komoditas Forex Cryptocurrency Atau di ETF Itoro juga dikenal dengan Social trading platform Dimana anda bisa Mengcopy transaksi Dari trader profesional Sehingga cocok sekali Bagi anda yang sibuk Atau tidak memiliki Keahlian untuk Trading Atau berinvestasi sendiri Misalnya Dave Menggunakan Itoro Untuk menduplikasi Aktivitas trading Steve Jika Steve untung Maka Dave juga untung Mau untung seperti Steve Gunakan copy trade Hanya di Itoro Pastikan gunakan link Di kolom deskripsi Untuk mendapatkan bonus Terima kasih Terima kasih Terima kasih